Tidak, saya berbicara dengan fikiran saya. Jangan terbuka seperti ini. Seperti temannya Andi. Chef Budi ini adalah restaurant top di Hotel Bintang 5 di London. Sangat tinggi. Super luxury. Itu dia, teman-teman. Dikarenakan pandemi seperti kita semua tahu. Pandemi kan semua tutup. Alhasil, Mas Budi juga jadi berhenti dulu. Dan kalau satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Jadi, Chef Budi ini sekarang kreasi sendiri. Untuk, you know, masak-masak sendiri di rumah. Untuk kayak buka PO lah. Buka pesanan-pesanan. Ingin lebih mengenalkan masakan Indonesia ke lebih luas lagi. Bukan hanya ke orang-orang Indonesia yang ada di London. Tapi juga ke semuanya gitu ya. Orang-orang bule yang ada di sini. So, very very interesting. Dan kali ini aku juga mau sekalian review ya. Sekalian review makanan Chef Budi ini seperti apa. Aku kayaknya belum pernah deh makan. Kayak langsung dari Chef-nya bintang lima mantelan. So, this is, you know, very special. Oke, Mas Budi. Jadi kalau orang pesan itu, jadi Mas Budi hantar seperti ini ya? Biasanya sih kita punya 3 course meal. Oke. Cuma kali ini karena pecelnya out of stock ya? Out of stock ya? Sold out. Oh, sold out. Sold out ya. Karena space di rumah itu nggak banyak. Jadi kita mesti portion-control banget-banget. Baik. Oke, Mas Tengan. Jadi kalau kita pesan dari Chef Budi itu datangnya seperti ini ya. Biasanya itu 3 course ya, Chef Budi. 3 course. Menunya itu apa? Pecel, soto ayam, klepon. Oke. Jadi pecel buat starter. Pecel buat starter. Starter itu vegetarian ya. Vegan ya. Vegan vegetarian tuh. Terus main course soto ayam. Nah, dessertnya klepon. Nah, pertama-tama ada seperti surat cinta. Very special. Thank you. Ini di dalamnya ada, ada alergen content. Ada menu description, little bit. Wow. Ada ucapan terima kasih. Oke. Jadi ini ada apa, informasi ya, penting gitu. Ya. Apalagi di sini itu penting banget kita ada deskripsinya apa yang kita makan gitu. Jadi kita tahu ya. Mungkin ada alergi atau apa ya kan? Ya. Oke, so. Thank you for your, for trusting soto by Chef Budi. Wow, this is nice. Share your experience with us on. Oke, ada apa namanya? Silahkan yang mau sharing. Sharing-sharing di sosial. Ya, iya bener-bener. Perfect. Terus di belakangnya ada. Nanti aku liatin lebih jelas lagi. Ini ada foto-fotonya dan juga deskripsinya. Oke. Jadi kan tadi sold out ya itunya. Pecelnya. Jadi ini langsung ke soto ayam. Jadi datangnya tuh seperti ini. Di bowl seperti ini. Jadi semua containernya eco-friendly. Bisa di daun rumah. Intennya aku kan saving planet tuh. Jadi mulai dari awal harus berpikir apa yang bisa kita bantu buat saving planet. Wah, bener-bener. Oke, keren sih. Jadi emang misi-misinya itu udah dari sekarang udah dilihat gitu bahwa sebisa mungkin kita apa ya membantu untuk saving planet kita ini. Dengan menggunakan apa barang-barang yang bisa di daun-urang lah ya. Iya. Dan itu memang harga pasti sedikit lebih mahal mungkin dibanding kontainer biasa. Tapi kan ini judulnya premium quality ya Mas Budi. Bukan, you know, ecer-ecer kayak gitu. Jadi kalau kalian mungkin menginginkan makanan yang good quality. Ya inilah dia. Ini dari Chef Budi langsung. Oke, fresh ya. Made by. Dia ada ininya lucu. Iya kan. Kalau di soto ayam kan, soto ayam Madura kan harus ada kentang goreng ya. Kripik kentang. Ah. Terusan ya semuanya komplitnya. Soto ayam kita. Tuh, makan seperti ini. Cantik ini ininya. Gelas noodle di bawah. Terusan toge. Terusan kol. Terusan ini bagian paha ayam yang aku bawa. Mereka bisa pesen paha atau dada. Oh gitu. Terus 500 ml stoknya. Wow. Iya. Terus kondimiannya itu sambal sama kecap manis. Ini kentangnya, kentang gorengnya taruh di atas. Karena lebih, nanti bakalan nggak crunchy kalau taruh di atas. Seolah-olah. Kleponnya biasanya warnanya hijau ya. Cuma ini kita lagi develop rasa baru. Dipakai salted caramel. Oh. Karena orang bule, orang target market aku cenderung orang yang Eksplore. Jadi mereka apa sih selanjutnya. Jadi aku creating curiosity all the time. Jadi mereka datang lagi ke website aku tulisan. Insya Allah mereka bakal order lagi karena tertarik. Iya, iya bener-bener. Di London itu booming banget vegan market. Iya, iya. Dari tahun 2016, setiap tahun itu naik 24% market segmen di vegan ini. Iya. Dan itu membuat motivasi saya sebagai tukang masak ya. Iya. Bisa menghadirkan apa sih yang bisa kita hadirkan sebagai tukang masak untuk vegan community atau vegan customer. Iya. Maka lahirlah kita develop vegan soto betawi. Wow. Iya. Kalau soto betawi kan kita bisa dapat daging dari top head to tail cow ya. Soto betawi basically is cow on the bone. Right? Bisa dapat kuping, bisa dapat cheek, bisa dapat intestine, bisa dapat.. Iya kan kalau makan soto betawi? Iya, iya. So, aku create vegan stylenya karena biar itu dong. Sama-sama soup karena aku konsentrasi selling soup. Iya. Aku nggak selling, aku tapi konsentrasi selling soup. Oh, jadi emang ini speciality ya mas teman? Iya. Jadi mas Buri rencananya nggak mau banyak menu, mau speciality gitu ya? At the end mungkin aku ada 6 soup yang lagi develop. Cuma satu-satu lah. Ini udah pair, nanti setiap soup ada pairnya. Kalau bikin soto buntut, apa sih vegannya soto buntut kayak gitu. Oh gitu. Jadi selalu ada pairing. Buat akomode, vegan, vegan. Orang-orang yang vegan. Karena emang benar sih zaman sekarang itu orang more and more becoming vegetarian, vegan, healthy, you know eating gitu. Itulah clean, healthy eating. Dan soup kayaknya perfect banget deh. Nah untuk vegannya kita disini juga maunya bermacam-macam bagian vegetable. Karena emang soto buntut itu bermacam-macam bagian dari cow, dari bib. Daging. Iya. Dan aku ada 8 item yang dalam satu mangkuk. Oh my God. Jadi emang soto buntut. Jadi emang soto buntut. Semuanya eksotik. Kamu tidak bisa beli di setiap supermarket. Aku punya emang soto buntut. Yang paling eksotik, banana blossom. Itu emang soto buntut. Pisang, bunga pisang. Jantung? Ya. Jantung, terusan nangka muda. Terusan lotus root. Apa itu lotus root? Lotus root itu akar pohon lotus. Oh. Fit eksotik. Iya. Terusan ada breadfruit. Breadfruit itu sukun. Ini semua, kenapa aku nggak bilang kayak gini? Karena dia human-rich. Dia guri dari naturnya. Dan kalau makan soto botanya kan rasanya guri. Harus guri. Iya, iya. Rasa harus guri tanpa menggunakan kayak fake ingredients. Iya, iya. Ini natural, natural umami. Jadi, kalau aku bikin stoknya dari mushroom trimmingnya, aku taruh untuk bikin stok dari, dari banana blossom, yang agak, yang nggak dipakai karena fibernya banyak, aku masukin untuk bikin stok. Untuk stoknya apa? Stoknya juga tentunya vegan, ya? Iya, iya. 100% vegan. Terusan, masuk, masuk kuping. Ah. Jamur kuping. Jamur kuping. Terusan, gelas, Udah. Iya. Brown rice. Aku pakai brown rice. Oh my God. Oh my God. Lebih berpikir tentang kesehatannya. Ini sih, teman-teman. Ih, bener. Kalau ini, ini spesial banget. Jadi, selain itu, pokoknya health conscious. Buat orang-orang yang health conscious, ini cocok banget. Sama ini juga ada. Ada ininya sama. Ada keterangannya di sini. Yang saya pikir ini sangat... Jadi kayak apa ya? Di personalisasi. Di personalisasi. Ini, little touch like this, make things so much different. Wow. Oke. Ini ada semuanya. Keterangannya di sini. Apa aja yang dimakan. Dan kalau kita makan sotobotahi, pasti ada... Ada... Acar. Acar, sambal, kecap manis. Dan kalau yang ini ada emping. Kalau yang tadi kan, kayak kentang goreng. Sekarang ini pakai emping. Ini dikemas satu-satu begini. Cantik banget. Mas Budi. Nah, jadi... Ini... Berapa nih harganya 3 course ini? Kalau at the moment, karena aku cuma... Aku sedang dalam... Launching brand. Jadi kita jual cuma 15 tahun saja. 3 course. Hanya 15 tahun, teman-teman. 3 course di-deliver ke rumah? Ya di-deliver sama saya sendiri. Wow. Ini spesial banget, teman-teman. Kalau mau pesen sekarang-sekarang. Karena kalau abis itu, mah nggak tahu harganya berapa. Ya mungkin agak naik. Ya mungkin nggak save dulu. Save-nya dari singgung masak ya. Sekarang kalau kalian bener-bener pengen experience kayak... Ini semacam fine dining lah. Tapi... Delivered to your house. You know? From his kitchen. Straight to your house. To your kitchen. From his kitchen to your kitchen. Cuma limited ya. Kita bikin 20 porsi doang. Ah, oh. Jadi harus. 20 porsi per... Week. Ya cuma satu sama miwanya. 20 porsi. Teman-teman pre-order. Dari sekarang kalau mau experience. Eating fine dining yang bener-bener kayak... Natural, lebih... Natural ingredients. Dan juga... Relatively healthy lah. Healthy of choice. Ini bener nih. Jadi pesen dari sekarang. Oke. Kita lihat ininya. Ada tempe-nya juga. Iya tapi baca mama tahu baca. Oh my god. Soya, kecap manis soya ya. Ini very rich umami. Jadi gurih. Begitu di combine sama. Umami apa sih? Umami is a gurih. Oh. Jadi kan kalau taste di... Di our mouth kan. Ada gurih, manis, asin. Cuma ada lima ya kan. Oke. Nah yang kelima. Biasanya kita pakai micin. Gurih itu kita pakai micin. Atau... Penyedar pros. Oh iya iya. Tapi ini karena udah rich. Natural umami. Jadi rumah seperti ini gak pakai kayak penyedar pros. Gak ada. Gak ada. Combine-nya... Dari stok itu ya? Iya. Bandingan kalau mau gurih itu lumayan gampang sih sebenernya. Salt 10... Let's say 10 part. And then sugar 1, 1,5 part. Itu gurih itu. Oke. Kita lihatin dulu lebih dekat. Kadang orang pikir vegan gak set tasty meat gitu ya. Iya. Nah ini yang meat. Ini yang vegan. Jadi Mas Budi. Servingnya kan udah segini. Jadi di microwave dulu. Ini paling the best serving kalau menurut aku ya. Ini di microwave. Dua menit. Satu menit atau dua menit mungkin. Yang ini ditaruh di pot sampai mendidih. Terus diturunkan. Itu the best. Kenapa? Karena... Kita punya brand ada yang namanya... Waduh siap kok. Organolectic... Apa itu? Organolectic gastronomy. Organolectic gastronomy itu kenapa sih? Or... Kita ngeliat nih ya. Kita nuangin ini kuah ke pancik. Ke pancik. Terus aromanya enak. Nah. Jadi itu kan rasanya masuk ke hidung. Dari hidung desain ke... Brain thinking. Oh ini pasti enak. Itu organolectic. Aku percaya emang ini. Aku percaya sih begitu. Organo... Iya emang. Emang kita pelajarin satu tahun di semester keempat. Pake science juga ya. Iya. Karena aku pengen kayak... The best experience. Of course. Anggala putih di pot. Iya. Daripada di microwave. Orang kadang kalau lebih gampang mungkin... Oh di microwave aja biar cepet. Bisa. Cuman rasanya beda. Bukan rasanya sih. Tapi kesannya lah gimana sih. Karena emang organolectic gastronomy itu. Organ... Apa? Organolectic organ. Organolectic gastronomy. Oke mantu-mantu. Bahasa apa? Kita pelajarin waktu di universiti. Ya kan? Emang kalau dari mulut kan cuma 5 flavor. Tapi kalau dari hidung itu bisa... Million flavor ya kan? Bisa smell. Apalagi dari mata. Dari mata. Dari mata. Kita ngeliat. Kita ngeliat kayak gini. Oh my God, ini look delicious. Itu iya. Dari mata. Send informasi ke brand. Dari brand. Thinking. Kasih informasi ke diri kita. Oh iya. Ini keliatannya enak. Pasti enak. Bener, bener. Makanya orang kadang bilang makan pakai mata emang iya. Iya, iya. Iya. The more prettier the food look. The more you're thinking, Oh this must be delicious. Gitu ya. Oke kita angetin dulu ininya. Kamera is following you. Is this my kind of food? Yes. Mungkin kurang asin buat certain people. Karena aku mencoba very natural flavor dari Inggrind. Ya malah suka. Dia gak suka terlalu tasty yang fake gitu. This one is vegan. Eight different, eight different vegetable day. Uh, this one with this ya. This one is like you can. I mean, I'll be honest. I'm not normally keen on these. Vegetables and the um, tempe. Tempe, yeah. Try this one first. But, I'll give it a go. This is marinate 24 hours, the tempe. Oh wow. Yeah. Which we love ya. Let's have some tempe first. This one tofu. That was tofu, bro. It's a bit uh, sweet. But, I'm not supposed to eat everything together or? I mean, this one is doesn't matter. This one is uh, everything I've uh. Gimana? Nice, nice, nice. Pernasalah ini. Yeah? He's using brown rice noodle instead of white. Because the, the idea is the healthy. There's uh, because people thinking that brown rice is more healthy than white rice. If you want sweetened a little bit. I think for, for the, for him it's enough. Yeah. If you need the sour, it's enough. For him maybe if uh, more uh, salt, maybe. No, because he's not very, you know, salty person. For this, for this one, for the uh, uh. No, it's good. Thank you. Really good. I don't need more salt, it's good. Hmm. Really good. Can I have a knife for my mushroom, please? Nice. Hmm, really good. I'm glad you enjoyed it. I'm just waiting for the um. What? Yeah. Umami? No, I'm waiting. I'm not, I'm trying to let the flavor profile go further as I eat it, you know? Yeah, it's good. It's really good for the food. Like if I make steak, if I use mushroom sauce, like this. You know, I like to taste the beef. Yes, of course. It's natural. It's natural. It's natural. If you can do something well, you don't have to pull the bells and whistles on it, no? Correct. You don't have to flesh it up. That's it, enough if you enough, because you want to try the meat as well, the chicken. I haven't tried all this yet, though. Okay. You can't put them together again, I think I'm going wrong. Yeah, I'm going to be nonsense. Now, this is what I don't normally like. I'd have to eat that now. Yeah, I like it. Like that, I'll eat that, yeah. Thank you. I marinate 24 hours this one. It's so sunny. It's so boring. It's so boring. It's so boring. It's so boring. Exactly, exactly. That's what, that's why it's coming the idea like this. I know that, I know that bule doesn't like boring taste. Yeah. Bule has curiosity a lot. What kind of mushrooms are? This one is breadfruit. Oh, breadfruit. Yes. See, I don't think I normally like that either, but. What is breadfruit? Do you know? Breadfruit is like young jackfruit, but this is similar, similar. It's good. It's good. Thank you. Which one do I try with? This is all mine. Back off. I'll have the chicken one. Have a chicken. I'll pass it over in a sec. You don't, you don't test with one first, and then if you think it's not enough, then add another one. Yeah. What I'd say is, it's normally, not normally, but some Indonesian food is very, it's very intense with one flavour, but this is very subtle, it's nice. Because I eat something, there's not just one strong flavour coming through, I'm getting a profile come back through, so. It's really nice, yeah. Thank you. Enjoy that, yeah. Thank you. Thank you. It's fresh. I think I could probably eat a portion of this and not feel like, oh. Yes. Correct. And that is the big thing. Yeah. This one is heavy. Yeah. And I want to say, most, what's it called, takeaway food is normally like that, to be fair. You know, Chinese, or even a curry. So, no, it's really nice. Yeah. 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 This is a bungee. What's this? This one is a lotus root. Lotus root, which I don't even know. Ah, okay. It's probably not taken over. Yeah. Nothing for me. That's like a water chestnut like that. Yeah. Oh, this is so good. Do you know what you've done is, well, what I think you've done, I might be wrong is, you've got lots of bland things, you've packed loads of flavour into them. Yeah. And then you've combined them together. Yeah. I cook, I cook all the vegetable in the stock. So, the stock is, uh, uh, combine all the flavor from each, uh, vegetable. It's tasty, but you can't really taste like a fake taste, like enhancing flavour. No, it's very good. Sambal, you said there's no sambal there. Hmm? You want sambal? Sambal is, uh, not very spicy though. Cause, uh, I try to make it mine. That's one thing, you know what? Ironically, I think it's missing a little bit of chili. Just to get that extra lift. Yes, that's right. Yeah. Cause I like chili. Yeah. Like, but I don't like that too much heat. Yes, of course. I don't want to be sitting there going, oh. Yeah, sweaty, yeah. Yeah. This is like give you chance to taste first the food. Hmm. Before just chili, no? Yeah. Biasanya kan cuma pedas aja yang dia rasa gitu. Hmm, ya aku nggak kayak gitu. Kita coba create untuk market segmen yang orang sini. Introduce, uh, soto into European people. Hmm. I think I'll stop them. Not very much like that. Hmm. The egg is cooked to perfection. It's boiled egg-nya juga ya. Yeah, boiled egg kita... Yeah, boiled egg kita... Yeah, boiled egg kita... Cooked in certain amount of time. Jadi emang yang aku kerjain di hotel, Aku bawa ke rumah meskipun banyak banget kekurangannya masih. Karena peralatan, karena space. Hmm. Iya lah. Wow. Tapi tetep ini. 5 star, babe. Nah, ini bangin. Bangin ya. Bangin ya. Bangin ya. Ya. Hehehe. 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 I'm going to get a little wild then. I just... I forgot I was on camera. I was in a good place. Mmm. Mmm. This is so good. Now... I speak my mind. Don't be offended like this. Now... If I can think of a restaurant, I think your closest to Wagamama. This is... It feels so fresh and clean. So don't be offended if you don't like that. No, no. I do. I do not love it. Because... I think of their bowls of soup and... Yeah. Oh, it's just... It's yummy. It's so good. What I have in mind is I want to compete with Wagamama. Uh... Soryu Ramen. Uh... Itzu. Uh... Wasabi. 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 This is what I try to compete with them. Cause I'm jealous with them to be honest, right? They are really famous in UK. And when you come to Wagamama... I said to my... When I come to Wagamama, I say to myself, I can do better than this. Exactly. You can do better. Itu... Ceritanya Japanese. Tapi orang Jepang... Aku kemarin ya, ada orang Jepang. Aku bilang, Ini menu Wagamama. Dia bilang, This is not Japanese. Karena dimodifikasi. Nah, Mas Budi Indonesian. Dimodernize. Exactly. Aku mau Indonesian. Mas Budi benar Wagamama-nya Indonesia. Itu dia. Pengennya dari itu. Ayolah, Mas Budi. Indomama. Indomama. Hahaha. Indomama tuh benar. Hahaha. Bisa? 10 out of 10, Mas. 10 out of 10. 10 out of 10. 10 out of 10. 10 out of 10. 10 out of Indonesia. 10 out of Indonesia, ya. Hi. Thank you very much. Thank you very much. Very good. That's encouraging for me to continue my... Very nice. Makanya dia... Ya, British. You are quite picky with Indonesian food, but this... I'm here quite a long time, so I... If you wanna test anything... Hahaha. Hahaha. Karena dia kalo terlalu strong gak suka. Ya, correct. Oh ini cuma tasty-tasty karena pake flavoring ini. Kalo kita kan, ah lebih banyak mecin, lebih suka gitu. Tapi orang bule kan... Gak. Mau natural tapi tasty. There will be Southeast Asian syndrome kalo bisa pake mecin. Nah. Iya benar. Enak. Oh ini ada soto. Ini satu, diep-diem aja. Hahaha. Marksie just say, things just go to a happy place. Hahaha. Hahaha. Ini masih... Masih suka banget sama Indonesian food. Kalo dia kondang, apa segala macem. Ini... Nah. Ya. This is really good. This... After my ice cream. Please, can I like create... Nah, I'm not doing that today, my darling. Okay. Nah. Usually, Maksy, you put this as well. Ya. Are these little kurupuk? Yeah, that is... Mpeng. Mpeng, which you don't really like, I think, before. Oh, that one. Different. This one is... Tentang. Cip. Man-teman, kebetulan ini ada ayahnya si Maksy datang jadikan dia vegan sekalian. I feel like we're not doing this. What's this for? Oh, yeah. This one... This one is vegan or something. Yeah. Oh, you know what I was saying? Oh, a little bit of vinegar or something. Yes. That's the one. You're reading my mind. Hello, man. That's what I was thinking. I'm gonna try something special. Exactly. Yeah. This is tofu, yeah? This one is good. That's good. Yeah. In this one, yeah? Yeah. Okay. You can try again after. So, you probably pour it in. You can add this one. Yeah? Yeah. There's a... Spicy? It's not. A little bit spicy because there's a chili. But I like spicy. There's a green chili pickle. Acara. So, you just get that and you put that straight in the meal when you mix it? Yes. That's nice. That's nice. That's nice. Thank you. Thank you. Okay. Oh, yeah. You shouldn't eat on the way. Yeah, yeah. You can try it. No, Chef Woody is the Chef of Five Star Hotel, yeah? I work in Langgam Hotel. Langgam now, okay. Previously in Savoy, and... Savoy, Marriott County Hall, Langgam, Four Seasons. Yeah. All this, you know, very high profile. I come to London because transfer from Four Seasons Jakarta to Four Seasons London. Yeah. Because they want a Southeast Asian flavor on the restaurant. Original, yeah. So, they brought me there. You came special to cook, yeah? Yeah. So... It's a good move, move on. Go. Try this tempe. I try this tempe. Yeah, it's good. Nice, yeah. Even you like it. You just, you don't like it usually. Well, it's just tofu and tempe. It's just... Tempe is just savory marshmallow. My mom is... My smelow. Maaf, ini ini lagi perедga ngumpulkan orang. Ini enak banget, oh mirip asli, asli, asli. Saya tidak tahu apa-apa Saya tidak tahu apa-apa Bagus Ini enak banget Aku pakai cabai Bagus, kalian suka Saya hanya memastikan saya untuk ini Ya, ya, ya. Dalam saat ini sudah selesai Itu akan menjadi sempurna Bagus Fiji lebih suka vegetarian Untuk orang-orang yang tidak vegan Kita akan menggunakan Cekan Ini vegan, ya? Karena saya tahu Vegan itu adalah komunitas yang sangat baik Semua komunitas di UK Masih? Semua, bukan di UK Ya, semua Ini sangat bagus Tapi orang-orang yang tahu Ini yang ada di sini Seperti Ville, Silo, Riffine Mereka tidak perlu Mereka membutuhkan Mereka membutuhkan Mereka membutuhkan Mereka membutuhkan Mereka membutuhkan Mereka membutuhkan Nah, teman-teman Aku sama Mas Budi tuh Teman udah lama banget ya? Udah iya ya Dari jaman Zahiliya Mas Budi sekarang Alhamdulillah sukses menjadi One of the top chef Men-teman di London ya Indonesian loh Nggak banyak di sini Awalnya masak dari mana sih? Kok jadi bisa masak? Sampai bisa Karena kecilaannya Transfer ke London So, teman-teman Itulah percakapan kita kali ini Mas Budi ada sesuatu Yang mau disampaikan Mungkin buat Teman-teman Di Indonesia Atau Kalau aku sih Apapun yang kita kerjakan Kalau kita ulet Telaten Kerja keras Insya Allah Memetik hasil Di bagian akhirnya Karena kesuksesan itu Adalah akumulasi Dari kerja keras Dan having fun Itu dari kate Dari experience aku Kayak gitu